Rahmat Gobel memenuhi janjinya kepada pelaku usaha kecil menengah atau pelaku UMKM di Kabupaten Buwalebo dan Kabupaten Pohwato. Pada Jumat 17 November 2023 kemarin, Rahmat Gobel menyerahkan bantuan stimulus permodalan senilai 120 juta rupiah kepada 12 kelompok pelaku UMKM di kedua daerah tersebut. Kedua belas pelaku usaha UMKM yang bergerak di bidang usaha kuliner itu adalah peserta Festival Pantai Boli Hutu'o yang digelar pada 20 Oktober 2023 kemarin. Sebelumnya, anggota DPR asal Gorontalo, raih suara tertinggi pada pemilu 2019 kemarin itu, berjanji akan memberikan bantuan senilai 10 juta rupiah kepada kelompok pelaku UMKM yang turut andil dalam pelaksanaan Festival Pantai Boli Hutu'o tersebut. Pemberian bantuan itu merupakan apresiasi Rahmat Gobel sekaligus motivasi kepada pelaku UMKM yang telah menestarikan makanan khas Gorontalo sebagai salah satu kasana produk pariwisata di Gorontalo. Janji berupa bantuan stimulus keuangan tersebut kini telah direalisasikan dan diharapkan bisa membantu peningkatan usaha para pelaku UMKM. Penjualannya cukup bagus ya, ada bagus dan memang harus ada seuntungan-seuntungan baru. Karena motivasi adalah bagaimana untuk membangun produk-produk kecamatan. Kalau UMKM, UMKM-nya maunya seperti apa? Nanti kalau ini ada yang membantu lagi, ada yang memberikan supervisi, apa yang harus dipenai artinya. Karena saya belum berpikir kalau pertanian kita naik, turisme akan naik, marimisata agar kita bisa dorong. Dan bahkan yang saya perlukan adalah nanti semua kecamatan harus menampilkan yang lebih heboh lagi. Ini kecamatan saya ini, makanan dari klausus, itu bagaimana? Itu bisa dibuat kemikian. Bikir bagaimana mendorong pasca Covid ya. Pasca Covid ini saya lihat banyak kegiatan masyarakat yang harus dibarkinkan kembali. Saya lihat semua masyarakat punya potensi. Punya potensi, coba bagaimana untuk perangkat di kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.